Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini, Kapolri memimpin serat rimai jabatan, beberapa pejabat di lingkungan Polri, dan sekaligus juga menerima laporan kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi. Hari ini telah dilaksanakan serat rimai jabatan, yaitu pertama, Koordinator Staf Ahli Kapolri dari Bapak Irjen Pol Nana Sujana kepada Irjen Pol Martuan Nisolmin. Kemudian yang kedua, serat rimai jabatan Kapolda Sumatera Utara dari Irjen Pol Martuan Nisormin kepada Irjen Pol Pancaputra. Yang ketiga, jabatan Kapolda Sulawesi Utara dari Irjen Pol Pancaputra kepada Irjen Pol Nana Sujana. Kemudian jabatan Kapolda Lampung dari Irjen Pol Purwadi Irianto kepada Irjen Pol Hendro. Dan yang terakhir, jabatan Kapolda Papua dari Komjen Pol Paulus Waterpau kepada Irjen Pol Matius Fakiri. Ini beberapa pejabat Polri yang melaksanakan serat rimai pada hari ini. Dan juga sekali lagi, Bapak Kapolri menerima kenaikan pangkat beberapa perwira tinggi Polri. Yang pertama, kenaikan pangkat dari Irjen Pol menjadi Komisaris Jenderal Polisi, dari bintang dua menjadi bintang tiga, yaitu Komisaris Jenderal Paulus Waterpau. Kemudian ada empat perwira tinggi yang naik pangkatnya dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Dari bintang satu menjadi bintang dua. Kemudian ada tujuh personil Polri yang naik pangkat dari Pamen menjadi Pati. Ada tujuh personil dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Ini saja rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan kegiatan pada hari ini untuk yang lainnya nanti kita luangkan waktu pada pukul 14 di gedung di Fumas. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.